Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini saya akan bahas Tentang cara pruning Untuk membuahkan Anggur kembali Setelah kita lakukan Fondation pruning Dan telah kita tumbuhkan Cabang-cabang tersier baru Secara keseluruhan Sampai ujung sana Anggur Jupiter Origin USA Lebar-lebar daunnya Jadi pada video kali ini Saya akan bahas Tentang pemupukannya Perawatannya Dan cara pemangkasannya kembali Agar anggur ini Segera atau Bisa kita buahkan setelah Kita buahkan sebelumnya Berkali-kali Lalu kita lakukan Fondation pruning untuk Mendapatkan cabang tersier Baru yang lebih baik Yang berdampak pada Meningkatnya produktivitas Seiring dengan cabang-cabang Tersier baru ini Karena cabang tersier ini adalah Cabang-cabang Yang kita gunakan sebagai cabang Produksi untuk Mendapatkan Tandan buah anggur Jadi setelah kita lakukan Fondation pruning Pupuknya kembali Ke vegetatif Kawan-kawan bisa Menggunakan NPK seimbang Bisa menggunakan NPK grower Atau pupuk lainnya Yang terpenting Di pasca Fondation pruning Kita menginginkan Cabang tersier Yang tumbuh ini Sehat dan subur Karena itulah Membutuhkan unsur Hara N P dan K seimbang Agar kita mendapatkan Cabang tersier Dengan ukuran seragam Dan Bagus Serta kokoh Jadi Tidak terlalu Lemas Cabang ini Kalau kurang unsur Hara Kalium dan pospat Termasuk kalsium Maka cabang tersier ini Lama sekali Menjadi coklat Dan rapuh Atau mudah patah Tetapi untuk Pohon ini Saya menggunakan Pupuk full organik POC air lindi Dan PSB Itu saja Termasuk Fase vegetatifnya Yang membedakan adalah Pupuk air lindi Di fase vegetatif Dan generatif Adalah bahan yang kita gunakan Untuk kita urai Menjadi POC air lindi Jadi kalau Untuk vegetatif Kita bisa menggunakan Lambah-limbah Organik Dari dapur Atau sampah dapur Yang berbasis organik Tetapi untuk Mendapatkan Kandungan Unsur Hara Pospat dan Kalium tinggi Untuk mendukung Fase vegetatifnya Kita menggunakan POC air lindi Dengan bahan-bahan Alami Seperti Kulit nanas Isi buah maja Kulit pisang Buah pisang Maupun Bahan lainnya Yang memiliki Kandungan Unsur Pospat dan Kalium tinggi Sehingga mendukung Tanaman ini Ke fase Generatif Oke Sebelum dipangkas Kita telah melakukan Penyiraman Jenuh Tadi pagi Ini sore hari Jadi tadi pagi Sudah kita Siram jenuh Dan sekarang Kita akan lakukan Pruning pembuahan Kembali Ini buah bonus Nanti kita buang Biar tidak mengganggu Hasil fondasin pruning Ini membawa Bonus Termasuk yang disini Kalau ini sudah matang Jadi bisa kita Panen Sejak kapan cabang Tersier Ulangi Sejak kapan Tunas air Di cabang Tersier Dibuang Sejak awal Jadi tidak ada Tunas air Yang kita pelihara Kecuali yang di ujung Sana yang kita Lakukan Esselbrick 3 atau 4 Tunas air Setelah cabang Tersier Kita potong Di 1 meter 20 Kita menumbuhkan 3 atau 4 Cabang Dari tunas air Yang kita Esselbrick Untuk Memperbesar Batang Dan untuk Menabung Nutrisi di cabang Tersier Ini Sehingga cabang Tersier Ini gemuk Kelihatan Jadi tunas air Kita buang Dari awal Pertanyaannya Di bat Berapa Kita akan melakukan Pemangkasan Jadi bergantung Variannya Karena ini Varian Jupiter Kita akan melakukan Pemangkasan Di bat Ke 4 Sampai ke 7 Apakah berlaku Untuk seluruh varian Dengan pemangkasan Tersebut Tidak Karena ada beberapa Varian Yang kita pangkas Di bat tersebut Meskipun telah Kita aplikasikan Pupuk Generatif Sesuai Dosis yang Dianjurkan Dalam kemasan Maupun Sesuai dengan Yang selama ini Kita lakukan Terkadang Di pruning song Jadi ada beberapa Varian Yang pemangkasannya Tidak Bisa dilakukan Pendek Atau Sepuru pruning Tanpa Terlebih dahulu Dilakukan dengan Stres air Oke Jadi untuk varian Jupiter Ini Kita pangkas Di 4 Sampai 7 Mata Tunas Lalu Untuk varian lain Kita melakukan Pemangkasan Di 7 Sampai 12 Tapi rata-rata Yang saya lakukan Adalah 7 Sampai 9 Memperhatikan Bat potensial Tetapi kalau untuk Jupiter Ini Kita pilih Bat ke 4 Sampai ke 6 Meskipun batnya runcing Kalau tercukupi Nutrusinya Sebelum kita pangkas Ini Berhasil membawa Buah Itu pengalaman di saya Oke Kita mulai Pemangkasannya Kita pangkas di bat ke 6 1 2 3 4 5 6 Nah disini Oke Kita buang 2 Daun terujung Seperti ini Ini sudah kita pangkas Ini juga 1 2 3 4 5 6 Disini Jadi rata-rata 6 Hanya beberapa Yang 7 Dan 4 Jadi untuk yang 6 Yang interknotnya normal Apa itu interknot Interknot adalah Jarak antarwas disini Ini namanya interknot Dari sini ke sini Kalau interknotnya pendek Kita ambil 7 Jadi ini pendek Kita ambil 7 Jika normal seperti ini Kita ambil 6 Jika cabang tersiar Belum terlalu tua Pada saat pemangkasan Seperti ini Ini saya kasih contoh Yang ini 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 masih belum 1 meter Karena tertinggal Tetapi yang coklat baru 1 2 3 4 Kita akan lakukan pemangkasan Di bat keempat Lanjut Kita teruskan pemangkasannya Nah ini disini Ini masih 6 Oke ini sudah kita pangkas Ini juga nih 1 Ini 1 2 3 4 5 6 Kita pangkas di 6 Oke Intinya seperti itu ya Jadi kalau saya videokan semuanya Pemangkasan ini nanti durasinya akan terlalu panjang Oke Setelah seperti ini Mungkin ada yang ditanyakan Apakah batnya belum gemuk Atau belum membulat Ini bisa membawa buah Untuk Jupiter Terbisa Saya akan update hasil pemangkasan ini 14 hari kemudian Dan ini pengalaman di saya selalu berbuah Karena ini bukan Pertama kali saya uji coba ya Karena sudah Kebun skala produksi Oke Lalu Kenapa dibuang 2 daun setelah dipangkas Untuk merangsang pecah tunas Di titik yang kita inginkan ini Jadi penutrisi akan fokus disini Dan mendorong pecah tunas Atau pecah bat Untuk 2 bat teratas Yang kita Inginkan tumbuh ini Perlakuan setelah ini Satu Kita jangan terlalu banyak siram Jadi Penyiraman melihat kondisi media Kalau masih terlalu basah Jangan disiram Jika panas terlalu tinggi Siram tapi secukupnya saja Tidak usah terlalu banyak Yang kedua Spray bungi dan insek setelah ini Untuk mencegah serangan jamur dan hama Biar nanti Batnya pecah Tidak diserang Untuk kebul maupun hama trip Untuk selanjutnya Pemupukan Kita lakukan Rutin Seminggu sekali Dengan POCR lindi dan PSB Lalu bagaimana Jika menggunakan pupuk kimia Hentikan dulu Jadi Cabang-cabang seperti ini Telah Tersimpan Tersimpan banyak nutrisi Yang kita berikan sebelumnya Jadi untuk pemberian pupuk kimia Sebaiknya berhenti dulu Menunggu Pecah tunas Bawa bunga Dan bunganya selesai penyerbukan Baru kembali Diaplikasikan pupuk Sintetis Atau pupuk kimia kembali Kalau organik terus Seminggu sekali Kalau kimia berhenti Nanti nunggu Setelah Beriset Kenapa demikian Karena pengaplikasian pupuk kimia Yang pertama Tanaman sedang menggunakan nutrisi Yang diberikan sebelumnya Yang kedua Jika tidak tepat dosis Dapat mengganggu Pertumbuhan bunga Termasuk Polinasi Atau penyerbukan Dapat menyebabkan Bunga rontok Jadi tidak perlu dipupuk Disiram biasa saja Nanti setelah Selesai penyerbukan Terbentuk beri anggur Kecil-kecil Yang kemudian kita sebut Beriset Baru Pupuk kimia masuk kembali Pupuk kimia seperti apa Yang digunakan Saya akan bahas dua cara Dengan pupuk Kimia Kita menggunakan pupuk NPK grower Maupun NPK seimbang Itu unsur hara makro primernya Kalau organik Tetap POCR lindi dan PSB Dan Untuk menambahkan Unsur hara Makrosekunder Yang perlu ditambahkan Adalah Magnesium Dan kalsium Kalsium kita Sepraikan ke Beri anggur Sejak Beri set Untuk Mencegah Bunga anggur Pecah Atau Mempertebal Kulit buah anggur Sehingga tidak mudah Pecah Itu Dan penyiraman Setelah Selesai penyerbukan Normal kembali Disitu juga Waktunya kita Kembali Mengaplikasikan Fungisida Dan Insektisida Kawan-kawan Boleh gak sih Kepada saat Anggur berbunga Disemprot Fungi dan Insek Jika untuk Daerah dengan Ketinggian tertentu Dan kelembapan Yang cukup tinggi Boleh Tapi dengan dosis Sangat rendah Karena jika dosisnya Terlalu tinggi Atau salah dosis Menyebabkan bunga anggur Rontok dan kosong Kalaupun Tidak rontok dan kosong Banyak Berry Dead Atau Berry mati Tidak berkembang Atau Berry stuck Juga Artinya Dalam satu Tandan buah anggur Ini buahnya banyak Tetapi Yang gede Cuma beberapa Butir saja Yang lain Kecil-kecil Itu salah satu Sebab Pengaplikasian Fungi dan Insek Di fase Bunga Anggur Belum Mekal Dampaknya itu Itu pengalaman saya Kawan-kawan boleh Pengalaman yang lain Tapi karena ini Sudah berbudidaya Anggur bertahun-tahun Banyak pengalaman Yang bisa saya bagikan Dan semoga Bermanfaat nantinya Itu Jadi Pengaplikasian Fungi dan Insek dengan Dosis rendah Aman Tetapi Jika Salah Pengaplikasian Justru Gagal Panen Karena Bunga anggur Banyak yang Rontok dan kosong Dan Dampak lainnya Adalah Beri anggur Stuck Maupun beri dead Oke Kita lanjutkan Untuk beberapa cabang Biar Oke Sudah kita potong Ini juga Oke Untuk Entresnya ini Akan kita kirim Ke Sumatera Utara Hasil pemangkas ini Pesanannya Om Bambang Jadi mungkin Om Bambang Menyimak video ini Nanti kita akan Kirimkan Entres ini Ke Panjenengan Sesuai pesan Panjenengan Untuk di Grafting Di sana Jupiter Origin USA Dan kita hanya Mengenal satu nama Jupiter Jupiter Origin USA Atau Jupiter Citrus Seperti ini penampakannya Cabang Tersier Sudah Setengah Berkayu Berkayu Ini sudah Coklat Saya rasa itu Yang perlu Saya sampaikan Jika mungkin Ada yang lupa Saya bahas Dan teman-teman Ingin menanyakan Karena belum jelas Dari video Yang saya buat ini Silahkan ditanyakan Di kolom komentar Dan insya Allah Saya jawab Semoga video ini Bermanfaat dan Menginspirasi Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Bubble cordon Dua sekunder Ke kiri dan ke kanan Sudah berbuah Berkali-kali Lupa saya Dan ini hasil Foundation pruningnya Seperti ini Terima kasih Sampai jumpa di video